Yuk kita bikin babka atau roti kepang dari Polandia Rotinya super empuk dan super nyoklat Kita campurkan susu hangat ataupun kalian bisa pakai air 1 sendok gula dan juga 3 gram ragi Kita campur dan kita diamkan selama 10 menit Sampai raginya itu mengembang Nah kalau ragi kalian tidak mengembang Berarti ragi kalian sudah tidak aktif ya Kalian bisa ganti dengan ragi yang masih baru Kemudian di stand mixer Disini aku campurin bahan kering Ada tepung cakra atau protein tinggi Yang aku campur menggunakan tepung segitiga Dan juga gula Kemudian kita masukin 1 butir telur dan juga ragi Kita mixer di low speed Atau kecepatan rendah selama 3 menit Hingga semua tercampur Setelah itu kita akan masukin mentega di suhu ruangan Ini masukinnya dikit-dikit aja Kita mixer dengan medium speed Hingga kalis ya Nah kalau udah kalis kita akan pindahin ke mixing bowl yang udah kita olesi dengan minyak goreng Disini kita pakai cold fermentation Jadi kita tutup dengan plastic wrap Dan kita masukkan ke kulkas dan diamkan selama 24 jam Kalau udah 24 jam Kita keluarin dari kulkas Kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin Adonannya aku pipihkan sampai benar-benar pipih ya Dan berbentuk persegi 4 Supaya lebih memudahkan kita saat nanti akan membentuk babkanya Nah kalau udah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Kita mulai olesi dengan isiannya Disini aku pakai coklat nutella Tapi kalau kalian mau bikin coklat sendiri itu boleh banget Atau kalian mau ganti dengan selai Itu juga bisa Setelah sudah rata semuanya Kita mulai gulung babkanya Gulungnya ini mirip aja sama kita gulung cinnamon roll ya Nah kalau udah nanti bagian ujungnya Kita rekatin dengan cara dicubit Nah kalau semuanya udah rekat kayak gini Kita tarik aja memanjang Supaya babkanya lebih panjang Setelah itu kita potong Kita bagi menjadi dua Tapi salah satu ujungnya gak sampai habis ya potongnya ya Nah kemudian untuk isian dalam yang ada coklatnya ini Kita hadapkan ke atas Kemudian kita mulai kepang babkanya Untuk bentuknya bebas banget Tapi disini aku mau bentuk Christmas red Sesuai temanya Untuk natal Ini udah sesuai dengan yang kita inginkan Kita tutup adonan babka Dan diamkan selama 30 menit Hingga mengembang Nah kalau udah ngembang kayak gini Kita olesi menggunakan kuning telur atau margarin ya Kemudian kita akan panggang babkanya Di suhu 185 derajat celcius Selama 25 menit Atau sampai permukaannya golden brown Nah jadinya seperti ini Nah kalau babkanya udah mateng baru keluar dari oven Kita langsung olesi menggunakan air gula Ini aku hias menggunakan pita Tapi kalau kalian gak mau pakai pita Ataupun kalian mau hias sesuka hati kalian Sesuai selera kalian Silahkan aja ya Oke Thank you everyone for watching And see you in the next video Merry Christmas Bye Bye